Di episode kali ini kita bakal buka series baru ya teman-teman Yaitu adalah membuat satu buah rumah full redstone ya Kita dikasih rumah ini karena Bapak Bruce Fest kemarin habis gajian ya Dan dia membelikan kita rumah yang sangat luar biasa ini Dan disini saya sama Bapak Gila disuruh membuat rumah full redstone lagi ya Tapi sebelum itu saya mau kalian like video ini Dan jangan lupa subscribe atau berlangganan di channel ini ya teman-teman Karena berlangganan atau subscribe itu gratis teman-teman Oke kita bakal langsung saja Nah sebelum kita langsung kita bakal perkenalkan dulu rumah ini ya Karena saya juga baru datang ini sama Bapak Gila Dan ini juga Bapak Bruce Fest nyuruh kita langsung kesini Tapi saya juga belum pernah kesini ya makanya kita bakal lihat-lihat dulu Nah disini itu kita sudah disediakan mobil atau motor juga Kita sudah dikasih sama Bapak Bruce Fest yang kaya itu ya Dan Bapak Bruce Fest juga mempunyai mobil yang sangat mewah ini Waduh keren banget coy Dan disini juga ada dapur yang sangat luar biasa dan sangat keren Dan disini juga ada temperaturnya dari 1, 2, 3, 4 ya Wow ini bakal menjadi series yang sangat luar biasa Bahkan nanti ini siapa tau bisa menjadi series yang lebih luar biasa Daripada seriesnya Bapak Bruce Fest ya teman-teman Dan disini juga ada api perunggun Nah mungkin nanti di next episode kita bakal buat api unggun yang otomatis ya Yang sangat luar biasa dan di atas rumah ini juga mantap dan banyak sekali teman-teman Nah nanti itu saya maunya idenya saya itu nanti kita bakal bikin Satu buah ruangan rahasia di bawah tanah lagi ya Tapi bakal lebih luar biasa teman-teman Karena disini saya nggak mau bikin yang sangat biasa Dan di atas sini juga kita mempunyai satu buah landing pesawat atau helikopter Yang sangat luar biasa nantinya ya Kita bikin nanti terowongan itu menuju ke langsung ke rumah kita yang luar biasa ini Nah disini juga kita mempunyai kolam renang yang sangat luar biasa dan sangat mewah ini ya teman-teman Nah saya juga nggak sabar ini kepengen bikin-bikin redstone di rumah ini ya Ini sangat luar biasa sekali Tapi rumah ini masih kosongan ya teman-teman Mungkin kita bakal bikin part per part Karena di map ini Ini masih batu coy Dari lantainya sampai semuanya masih batu Nanti mungkin kita bakal ganti perlahannya Karena mungkin satu episode atau beberapa menit nggak cukup untuk mengganti semuanya Oke yang pertama-tama yang ingin saya buat disini adalah pintu otomatis ya teman-teman Seperti biasa pintu otomatis di depan rumahnya Oke kita bakal langsung saja ya Nah disini tuh kita perlu satu buah redstone Dan kita butuh satu buah sticky piston juga teman-teman Nah disini saya suka menggunakan es ya Agar transparan Nah ini tuh keren sekali teman-teman Mungkin kalian ingin membuat yang seperti ini Silahkan ya teman-teman Ini tuh rekomen banget Ini pintunya sangat gampang dan sangat enak untuk dilihatnya ya Dan sangat simple pastinya ya Seperti Bapak Bruce Face semua simple ya Tapi luar biasa sekali Dan mungkin segini aja dulu Dan kita bakal bikin dulu Ini Bapak Gila Pantes ini dibilang Bapak Gila sama Bruce Face Ini memang gila ini Bapaknya ya Waduh Pantes giginya hilang itu Waduh Jadi kita bakal langsung saja ya teman-teman Oke kita bakal langsung saja Kita akan membuat pintunya itu di sebelah sini ya Nah ini tuh sudah pas banget Ini adalah tengah-tengahnya ya Jadi kita bakal bikinnya itu disini Pintunya disini berarti nanti itu sticky pistonnya berada di sebelah sini teman-teman Nah sebelah sini Dan nanti mungkin S nya juga disini Dan nanti S nya itu didorong kesini ya Dan ini tuh sudah pas banget Kenapa ya Pak? Kenapa ya? Bantuin saya Pak Dan kurang lebih seperti ini Dan disini kita taruh sticky piston Dan mungkin Oh my God Oh my God Itu Bapak itu kenapa ya? Dia kabur coy Dia ngumpet Siap Abis ngancurin langsung ngumpet Si kampret Dan kita bakal lanjutin lagi ya Disini kita bakal isin sticky piston Dan disini juga kita isin S Dan disini juga kita isin S Dan sangat luar biasa ya teman-teman Dan kurang lebih ini sudah jadi ya Easy banget ya Oke mungkin kita bakal Kesampingin dikit Karena ini terlalu masuk ya Saya maunya itu nanti di dalam rumah ini sangat lebar ya Oke kita bakal ganti ini Kita bakal taruh di luarnya lagi Oke seperti ini Dan ini sudah keren banget Ini kenapa ya? Kenapa ya? Bapak ini ganggu mulu ya Oh my God Ini Bapak ini untung gak bisa dipukul ya Oh my God Ini Bapak Bruceface ini memelihara Bapak itu Dan kita bakal lanjut lagi teman-teman Nah kurang lebih seperti ini Dan disini kita bolongin Dua bolong ya Setelah itu kita bolongin juga Di sebelah sini Di sebelah sini juga Dan kalian taruh redstone-nya Ini tuh sangat keren Dan sangat recommend banget Nah setelah seperti ini Kalian bolongkan disini Dan kalian taruh redstone-nya juga Disini juga sama ya teman-teman Karena ini tuh simple Dan sangat luar biasa Dan disini kita isin gini Dan biarkan redstone-nya terlihat ya teman-teman Agar Biar agar rumah ini terlihat Lebih elegan lagi ya Wow Mantap jiwa sekali Dan kurang lebih seperti ini Dan kita bakal Naruh Pleaser ini Atau injekannya ya Dan setelah seperti ini Kalian taruh Apa namanya Redstone-nya Redstone torch-nya di bawah Dan kalian taruh redstone-nya di atas sini Dan boom Ba-ba-boom Sudah jadi dan sangat luar biasa ya Dan disini juga sama Kalian isiin redstone dan redstone torch juga Nah Yang susah itu adalah Atau yang Di bagian senangnya itu Nanti itu adalah bagian dekorasinya Teman-teman Kita bakal dekorasi secantik mungkin ya Dan ini sudah keren banget Dan luar biasa dari luar ya Dan ini kenapa ini semua Waduh ini bapak ini ya Ditumbuhin pake Pake apa nih Bond mill Siap Ini tumbuhannya gede banget dah Oh my god Bapak ini ya Waduh Pantes banget Ini saya dikasih ngurus sekarang ini Sama bapak Bruce Fest ini Oke kurang lebih seperti ini Dan ini sudah jadi Ini kenapa dah Oh my god Oh bagus dah Bapaknya jadi beku ya Oh my god Bapaknya jadi beku ya Oke kita bakal support Bapak ini dengan memencet tombol like Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman Waduh Kocak banget Ini bapak nyangkut ya Dan kita bakal lanjut lagi disini Kita bakal dekorasi ya Dan ini kita dekorasi seperti ini Oke mungkin bapak mau bantuin saya dekorasi ini pak Bantuin saya pak Ini pak Pintu kita didekorasi secantik mungkin Dan seluar biasa mungkin Karena saya ingin Ini tuh luar biasa teman-teman Dan mungkin kita bakal isiin gini Apa namanya Kita isiin karpet ya Karena karpet ini sangat luar biasa Ini Oke injekan yang disebelah sini belum ada Kita bakal isiin injekan yang sangat luar biasa ini Setelah seperti ini kita bakal taruh ini Oke gak bisa ya Gak bisa Gak bisa Oke setelah seperti ini kalian taruh ini Apa namanya Ini apa Oh my god Ini apa namanya Oke like Gryhard that clay Oh my god Ini ternyata bukan wool ya Saya kira ini wool coy Oh my god Dan kita bakal Ini Lanjutkan juga Dan disini juga kita bakal samain Dan ini tuh keren banget Ini kenapa dihancurin sama bapak Oke mungkin ini Keliatan Gininya Keliatan apa namanya Red suitnya ya Jadi kita bakal isiin yang disini Oke biarin aja yang itu pak Biar sama yang disamping ini Dua kaca Dan disini juga bakal ada dua kaca Oh my god Dan ini keren sekali ya Dan kita bakal isiin yang seperti ini Dan ini sudah sangat luar biasa Mungkin ini bakal kita tutup aja deh Pakai block of squat Karena disini Biar agak gini ya Agak gak keliatan dikit Biar transparan coy Biar mantap jiwa Oke setelah seperti ini Dan ini sudah keren Dan disini juga kita taruh ini Dan mantap sudah Dan selesai sudah Dan kita bakal Dekorasi yang di bagian dalamnya ya Dan ini sudah keren banget Mantap jiwa sudah Dan disini Kita isiin ini biar sama ya Dan mantap sudah Dan gimana bapak Apakah bapak gila Ada saran untuk Pintunya ini Karena pintunya ini Masih terlihat Biasa-biasa saja Oke pak Mantap pak Isiin itu pak Oke mungkin kita bakal Samain yang seperti disini ya Ini pak ada kopiannya pak Kita pakai yang ini aja pak Dan karena ini keren banget ya Oke seperti ini Dan mantap jiwa sudah Mantap Oh my god Ini sangat luar biasa Dan sangat keren ya Dan mungkin Sebentar saya juga bingung Ini mau dekorasinya seperti apa Mungkin bapak gila ada ide Bapak gila ada ide bapak Sebentar Gimana ya Bapak gila ada ide Bapak gila Oke oke Gak ada ide katanya teman-teman Oke kita bakal lanjutkan lagi Oke Saya ada ide bapak Kita isiin yang seperti ini Ini itu keren banget ya Seperti pilar-pilar itu Dan mantap sudah Mantap jiwa Dan setelah seperti ini Kita bakal taruh yang ini Mungkin segini aja Dan mantap sudah Oh my god Keren banget ya Dan disini juga keren sekali Gimana ya pak Gimana ya Mantap pak Mantap Oh my god Sudah mantap ya Dan kita bakal lanjutkan lagi Karena ini itu luar biasa Dan mantap jiwa Oke sudah selesai Dan kita bakal ke dalam Dan kita bakal Lihat dari sini Dan mantap sudah Jangan dihancurin pak Kita belum selesai pak Yang di dalam belum pak Oh my god Kita bakal lanjutkan lagi Yang di dalam ya Ini sudah keren sekali Tapi kurang yang di dalam Oke Sudah selesai Dan sudah mantap jiwa lagi Dan disini juga kita bakal Samain isi yang disini ya Biar keren Oh my god Dan disini sudah selesai Dan mantap jiwa sudah Dan mungkin di next episode Kita bakal Oh my god Iya pak Bener pak Disini tuh pak Oh my god Keren banget Dan disini juga nanti Dapurnya juga disini Sudah ada otomatis ya Dan kita pencet ini Dan ini bakal naik Ini sebenarnya adalah Rak dari Apa namanya Ini sebenarnya kita nanti Akan membuat rak Di sebelah sana ya Kita bakal tutup lagi Dan ini sudah jadi Dan kita bakal ke depan Dan kita bakal penutupan Oke guys Mungkin sekian dulu episode kali ini ya Karena kita sudah menyelesaikan Satu buah pintu otomatis Mungkin di next episode Kita bakal bikin Kreation-kreation redstone Yang luar biasa lagi Di rumah ini ya teman-teman Makanya subscribe sekarang juga Dan jangan lupa Klik tombol like Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Karena setiap harinya Saya akan mengisiar video-video Yang sangat bermanfaat Setiap harinya ya teman-teman Oke Jika kalian gak ketawa Kalian bisa paksa yang ketawa And always me bruce Bye-bye